Kerap kali terjadi, pekerja yang mengalami keselakaan kehilangan pendapatannya. Kerap kali terjadi, pekerja yang mengalami keselakaan sulit untuk bisa kembali bekerja. Kerap kali terjadi, pekerja yang mengalami keselakaan menjadi beban bagi keluarga, menjadi beban bagi lingkungannya. BPJS Ketanah Kerjaan hadir mentransformasikan program jaminan keselakaan kerja menjadi return to work. Menurut saya Supriyatna. Saat ini umur saya sudah 40 tahun. Kerjaan saya sehari-hari sekarang ini di bagian injection. Sebelumnya di bagian lain saya, di bagian delivery. Delivery. Delivery itu kerjanya menyiapkan barang untuk ke customer kejadian di bagian delivery. Saat itu saya lagi over time. Pada saat itu customer minta barang. Saya menyiapkan barang untuk repacking ke box. Pada saat itu saya mau ambil boxnya, dari lift dari atas pasti. Saya ambil, ternyata liftnya mati. Langsung jatuh liftnya, kena sati saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari PT. Sancian Teknika Indonesia. Mau mendaftarkan kecelakaan kerja untuk program Trauma Center atas nama Bapak Supriyatna. Karyawan Ibu sudah punya kartu anggota BPJS tenaga kerja? Sudah, Bu. Boleh saya pinjam kartunya, Bu? Sebentar ya, Ibu. Kartunya saya cek dulu ya. Selamat siang BPJS Ketenaga Kerjaan dengan Dr. Fani. Ada yang bisa kami bantu? Baik, saya akan segera mengunjungi pasien ke rumah sakit dan menghubungi pihak perusahaan untuk menjelaskan manfaat return to work. Case Manager akan segera bertindak setelah menerima laporan kecelakaan kerja dari pihak rumah sakit, perusahaan, dan peserta. Oke, Bu. Ini data-datanya sudah lengkap. Pasien akan mendapatkan perawatan terbaik dari kami. Dan semua biaya ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan sampai sembuh. Terima kasih, Ibu. Sangat mudah. Terutama saya sekarang mengalami prosesnya online. Kita tidak perlu menggunakan banyak data, membawa banyak berkas. Kita hanya datang langsung ke konternya, laporan. Kita langsung ditangani langsung. Detik itu juga kami mendapatkan sarana yang kita butuhkan. Jadi sangat mudah. Assalamualaikum. 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 Saya Dr. Fani, Case Manager, BPJS Ketamaga Kerjaan. Verifikasi kasus yang dilakukan berguna untuk menentukan penilaian awal pada kecelakaan yang dialami. Terima kasih, Ibu. Yang kuat, yang kuat, yang sabar, yang tabah. Motivasi dan empati terhadap peserta dan keluarga diharapkan mempercepat proses penyembuhan mental. berat, tapi yakinlah bisa melakukan semua ini. Selamat sore, Bapak Supriyata. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Masih ada rasa sakit? Masih sedikit. Saya lihat lukanya dulu, Pak, ya. Alhamdulillah. Lihatannya enggak ada perdaraan. Saya gerakkan pelan-pelan aja, Pak. Tip sakit, oke? Ya. Bagus. Case Manager bertanggung jawab mendampingi pemulihan kondisi fisik peserta. Koordinasi yang intens dan terpadu antara Case Manager dengan ahli medis membuat proses penanganan dan pengobatan berjalan dengan baik dan optimal. Karena kita harus mempersiapkan untuk pemasangan kaki palsu supaya Bapak Supriyata ini bisa berjalan seperti semula. Iya, suami saya kayaknya kuat ya dia. Lebih sabar. Kalau saya paling... Di belakang saya nangis. Jadi enggak... Enggak dilihatin, gitu. Saya berusaha sabar, berusaha setegar, gitu ya. Jangan sampai suami saya lihat saya itu sedih, gitu. Terus udah kecelakaan gini, jangan sampai... Ya, suami saya ngerasa yang enggak, enggak, gitu ya. Saya buktiin yang ikut sini, ya, dirawat, gitu ya. Maunya dia apa, saya ikutin, gitu. Pendampingan terus dilakukan Case Manager agar proses pemulihan berjalan sesuai harapan. Negosiasi dan pendekatan dilakukan agar perusahaan mau memberi lapangan kerja sesuai dengan kondisi peserta. Kami menyarankan untuk pihak perusahaan tidak mem-PHK Bapak Supriyatna. Sehubungan dengan hal tersebut, dokter memang tim manajemen memiliki planning untuk tetap memperkerjakan Pak Supriyatna. Tapi kami akan memutasi. Yang biasanya ada di delivery, kita mutasikan ke injection. Sehingga Pak Supriyatna itu lebih nyaman bekerja. Case Manager akan mengusahakan peserta untuk bisa kembali beraktifitas seperti semula. Jangan lewatkan peserta untuk sel брongan tersebut, Jangan lewatkan peserta untuk lebih baik. Jangan lewatkan peserta untuk mungkin seperti pari ailah beraktifitas. Kepat-perasaan potongan tersebut. Kalau tidak, mari kita malu lakukan upaya. Mas Kristin крупi pagar. Ini seperti musik. Saya Dr. Vani yang kemarin menelpon BLK, kami membawa Pak Supriyata yang dijanjikan berarti hari ini. Silahkan, silahkan. Sudah disiapkan. Sebelum kembali bekerja, peserta akan dibekali pelatihan di Balai Latihan Kerja. Case Manager dan pihak perusahaan akan mendampingi selama peserta melakukan pelatihan sesuai dengan kondisi saat ini. Selama ini, kita tahu siap penyakit kerja yang mengalami kecelakaan kerja, yang mengalami cacat, baik fisik maupun mental, itu kita tidak tahu lagi bagaimana kelangsungan hidup mereka. Nah, dengan program ini, kita ingin merehabilitasi, baik itu cacat fisik maupun mental, sehingga mereka bisa bekerja kembali seperti semula. Manfaat bagi perusahaan, yang pertama adalah, ini merupakan tanggung jawab sebetulnya bagi mereka, bahwa kewajiban setiap perusahaan untuk memperhatikan setiap tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja. Nah, dengan kami fasilitasi melalui Return to Work ini, minimal perusahaan itu tidak perlu repot lagi. Dan mereka tidak perlu khawatir, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, yang mengalami cacat fisik maupun mental, itu sudah kami tangani. Sampai saat ini, kita sudah bekerjasama untuk mendukung program JK Karitan to Work ini dengan hampir 1.300 fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga perusahaan yang sudah mendukung kesiapannya untuk mengikuti program JK Karitan to Work ini, yang tersebar di seluruh Indonesia, hampir kurang lebih 300 perusahaan. Dan kami berharap ini akan meningkat, bahkan harapan kami ke depan, seluruh perusahaan itu mengikuti program Karitan to Work. Terima kasih telah menonton! Kese manajer juga harus memastikan bahwa pekerja dapat menjalankan posisi barunya dengan baik dan bahagia. Saya sangat berterima kasih kepada BPJS, perusahaan saya, yang telah menempatkan saya bekerja di posisi yang sekarang ini. Soal santunannya juga, Alhamdulillah, cepat lah. Soalnya kan penyembuhannya juga cepat. Jadi ya, dari situ dapat santunannya saya langsung bikin warung-warungan aja gitu, biar nggak habis sia-sia gitu. Program Karitan to Work adalah satu program untuk tetap menginclusifkan pekerja-pekerja yang mengalami kesalahan kerja dalam satu status sosial yang sama dengan pekerja-pekerja yang tidak mengalami kesalahan kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!